Jadi Trending X, dulu Twitter, Minions yang jadi julukan Marcus, Kevin akhirnya bubar. Kabar bubarnya Minions ini menjadi ramai setelah Marcus Fernaldi Gideon secara resmi mengumumkan pensiun dari karir badminton internasionalnya. Sabtu, partner Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon mengumumkan resmi pensiun di akun Instagram pribadinya. Setelah Marcus Gideon mengumumkan pensiun, era Minions yang merupakan julukan ganda putra mantan ranking satu dunia, Marcus Kevin juga dipastikan berakhir, langkah Kevin Sanjaya tentunya sangat dinantikan publik pecinta bulu tangkis Indonesia. Hari ini, Sabtu 9 Maret 2024 bertepatan dengan ulang tahun ke-33 Marcus Fernaldi Gideon yang akrab di Sapa Kohsinyo, ia mengumumkan keputusannya. Tang Yugot Forteisei 33 years, tulis Marcus Gideon di unggahan terbarunya, Pada hari ini tepat di usia 33 tahun saya memutuskan untuk berhenti dari karir profesional badminton, tidak terasa sudah 25 tahun tidak henti-hentinya saya berlatih dan bersaing di lapangan. Saya mengucap saya syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah berkarya dalam hidup saya, tanpanya saya mungkin tidak ada seperti sekarang ini. Semasa saya kecil bahkan guru saya pun menganggap saya madesu, atau masa depan saya suram, dianggap sebelah mata karena postur tubuh yang tidak tinggi dan bahkan prestasi saya boleh dikatakan, biasa, saja jika dibandingkan dengan kawan-kawan saya lain. Saya sadar saya ada sampai sekarang ini hanya karena kemurahan Tuhan saja. Saya berterima kasih kepada partner-partner saya, Almarhum, Markis, Kido Markis, Kido 11, Kevin. Dalam hidup ini tidak ada yang saya sesali, apa yang sudah saya raih sekarang ini bahkan sudah melebihi apa yang pernah saya impikan, saya dulu pernah berkata kepada istri saya saat kami masih pacaran, saya ingin jadi Werodno, satu, karena pada saat itu tampaknya menjadi rang satu adalah sesuatu yang sulit sekali untuk digapai. Tetapi Tuhan memberikan bahkan lebih dari yang saya bayangkan, oleh sebab itu saya menutup karir saya dalam dunia badminton dengan hati yang puas dan rasa bersyukur. Tidak lupa saya juga berterima kasih untuk para supporter yang telah mendukung saya selama ini, God bless. Tetapi Tuhan memberikan bahkan lebih dari yang saya bayangkan, oleh sebab itu saya menutup karir saya dalam dunia badminton dengan hati yang puas dan rasa bersyukur. Tidak lupa saya juga berterima kasih untuk para supporter yang telah mendukung saya selama ini, God bless. Bersama Kevin Sanjaya Sukamolio, Marcus membentuk kombinasi kuat hingga memuncaki peringkat satu dunia selama 226 pekan dengan rekor 214 pekan beruntun. Sepanjang karir Marcus telah menyabet 19 gelar BWF World Tour, 11 gelar Super Series, 3 gelar Turnamen Grand Prix, 1 medali emas Asian Games, dan 1 medali emas Thomas Cup. Terima kasih. Terima kasih.